Intro Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Pare-Pare, Sulawesi Selatan turun ke jalan menggelar aksi menolak sejumlah rancangan undang-undang yang bakal disahkan oleh DPR RI dan pemerintah selasa 24 September 2019. Mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi peduli Indonesia tersebut akan melakukan long march dari Tugutunas Kelapa menuju gedung DPRD Kota Pare-Pare di Jalan Jenderal Sudirman. Koordinator aksi Chandra mengatakan ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam aliansi BEM UMPAR, BEM Iyayen Pare-Pare, BEM UNMPGSD, dan BEM AMSIR akan sama-sama turun ke jalan untuk membuka mimbar bebas, menolak sejumlah rancangan undang-undang atau RUU yang dinilai akan mengancam demokrasi dan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu lingkungan. Aksi ini merupakan bagian dari seruan aliansi BEM Indonesia yang diselenggarakan serentas di beberapa daerah yang diselenggarakan pada 23-24 September. Sejumlah revisi undang-undang yang akan ditolak diantaranya, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Revisi Undang-undang Sumber Daya Alam atau SDA, serta Revisi Undang-undang Pertanahan. Mereka pun menuntut pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PARPU terkait revisi undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-undang KPK yang disahkan DPR RI pekan lalu. Jadi, kawan-kawan disini adalah dari aliansi BEM Indonesia atau API, untuk kemudian turun ke jalan untuk sama-sama menolak terbunuh pertanahan, kemudian dianggap masih banyak terbunuh pemerintah, sehingga kami menuntut kepada pemerintah untuk membahas ulang terbunuh pertanahan, kemudian disahkan. Tuntutannya apa ini? Tuntutan pertama itu, kami menolak terbunuh pertanahan untuk kemudian diolah kembali, dan kemudian dibahas ulang. Kemudian, pun yang kedua adalah bagaimana kami menolak undang-undang KPK yang kemudian menanggap mengelamahkan KPK tersendiri, dan kemudian kami menuntut kepada pihak Presiden Jokowi untuk kemudian menolakkan perpul yang ingin bisa mengatur ulang undang-undang KPK yang telah diantar, telah menalami kekembangan kondiparan. Kemudian kami juga meminta agar DPR Pusat atau DPR RI mendengarkan aspirasi rakyat, aspirasi kaum. Rahmat Anwar, LK Channel, mengabarkan.